For the winner, by you dead of decision, and still, the odd dispute. Colby tidak sebuas ketika melawan Usman. Nah, kalau teman-teman, banyak yang nyadar nggak kalau soal ini? Tinjunya Colby tidak ada powernya sama sekali. Nah, ada apa dengan Colby? Kemana sifat anjing dalam diri Colby? Apakah karena sudah terlalu lama Colby tidak bertarung? Atau memang gugup down trauma, merasakan malu yang luar biasa ketika kalah dari Usman, lalu Colby lari dari oktagon? Yap, lawan terberat Leon adalah Usman, yaitu ketika mereka rematch. Usman berhasil melakukan takedown sebanyak 5 kali, dan mengontrol Leon sebanyak 5 menit lebih. Ditambah lagi secara signifikan strike pun, Usman unggul jauh dari Leon. Jadi Usman benar-benar mendominasi penuh Leon, hanya saja, gue termasuk orang yang setuju bahwa itu adalah tendangan keberuntungan. Ya, gue akui tendangan Leon itu keras banget, tapi kalau sampai bikin Usman keo, itu adalah sebuah keberuntungan. Usman adalah monster yang tidak mungkin bisa dibuat keo. Hanya saja, Leon mendapatkan timing yang tepat. Sekali lagi, Leon mendapatkan timing yang sangat tepat. Leon sebenarnya punya akurasi yang tinggi, power yang kuat, dan speed yang bagus. Tapi pada saat itu, timingnya sangat amat tepat. Dimana memang Usman mengakui tahan kanannya tidak sekuat dulu, dan kebetulan juga, kepala Usman justru bergerak mendekati kaki Leon. Dan itulah yang membuat damage-nya nggak ngotak. Oke, itu sebenarnya jadi kelemahan Leon, yaitu cukup didominasi 5 ronde. Karena tidak mungkin seorang Leon yang punya tubuh yang amat kekar bisa dibuat keo. Cuma masalahnya adalah, adakah fighter yang setara dengan primenya Kamar Usman? Karena masalahnya juga, ketika di dalam triloginya, itu bukan primenya Kamar Usman lagi. Nah, kalau Belal Muhammad, gue rasa Belal levelnya masih jauh. Ya, Belal memang sedang dalam rekor tak terkalahkan. Tapi gue bukan tipe orang yang terpana dengan rekor tak terkalahkan. Karena bisa jadi, Belal sama seperti Benel Darius, di kelas lightweight. Ketika dikasih lawan top 3, atau ketemu para juara, keok dengan mudah. Jadi menurut gue, yang cuma bisa mengalahkan primenya Leon hanya 2 orang saja, yaitu Syafkat Rahmonov dan Hamzat Cimaev. Nah, 2 orang ini yang akan menjadi topik dibalik 5 penyebab sulitnya mengalahkan Leon Edwards. Yang pertama, Leon sangat berat. Ali Gizi Leon mengabarkan Leon naik 7 kg, hanya dalam 7 jam, menjadi 185 lb. Nah, dalam 7 jam saja, bisa jadi 185 lb. Apalagi sampai keesokan harinya, berat Leon bisa jadi 190 lb lebih. Terus, apa masalahnya kalau Leon itu berat banget? Bagi para pegulat, ini masalah terbesar. Karena justru yang memainkan berat badan adalah para pegulat. Para pegulat di Dagestan selalu memainkan berat badan, supaya ketika di dalam oktago, nanti tubuh mereka yang paling berat. Nah, kalau tubuh mereka paling berat, itu akan memudahkannya untuk men-take down lawan, menang dalam cleanse, mudah mengangkat kaki lawan, mudah mengontrol lawan, mudah menahan lawan di bawah, dan masih banyak lagi keuntungannya. Tapi itu tidak menjadi mudah lagi kalau justru lawan yang lebih berat. Nah, Leon jauh lebih berat daripada Colby. Jadi Colby sangat amat sulit men-take down Leon. Ya, walaupun ujung-ujungnya bisa, tapi masalah Colby nggak sampai di situ doang. Colby juga makin kesulitan mengontrol Leon. Jadi dengan tubuh yang lebih berat adalah solusi bagi Leon untuk selamat dari grappling-nya para dewa grappler. Tapi ya, kalau Hamzat dan Syafkat mau lawan berat pun, bisa dikontrol mereka. Faktor kedua adalah faktor tinggi badan. Di jajaran top 10, Leon adalah fighter paling tinggi, yaitu dengan tinggi 187 cm. Tinggi yang sama dengan Hamzat Cimaev. Nah, kalau Usman 183 cm. Sedangkan Mas Fidel dan Colby Covington sama-sama 180 cm. Bela lebih pendek lagi, yaitu 178 cm. Sama kayak Gilbert Burns. Sehingga lawan yang tepat untuk Leon adalah Hamzat Cimaev dan Syafkat Rahmonov. Terus, apa keuntungan punya tubuh tinggi? Tentu ini sangat membantu banget bagi Leon dalam melancarkan semua tendangannya. Saat melawan Colby, dalam 5 ronde, hanya ada 3 yang meleset atau tidak signifikan. Tapi ada 22 yang masuk dengan telak. Pas lawan Usman, lebih gila lagi. Tendangan yang meleset atau tidak signifikan, hanya ada 3. Sedangkan yang masuk dengan keras sebanyak 50 tendangan. Itu merupakan tingkat akurasi yang teramat tinggi. Dan sampai saat ini, tendangan merupakan senjata utamanya Leon. Nah, apa fungsinya tendangan? Selain mengacurkan tubuh lawan dan mendapatkan poin, tendangan juga punya 2 fungsi lainnya. Yang pertama, merusak kuda-kuda lawan. Karena ketika kaki lawan sakit, maka jangan harap tinju lawan masih keras. Yang kedua, untuk mengatur jarak. Lawan akan segan bertarung jarak satu siku, kalau selalu didorong dengan front kick. Oh iya, satu lagi. Tendangan juga bisa untuk menekan lawan. Faktor ketiga, Leon adalah tipe fighter counter attack. Leon tidak pernah memaksa maju untuk memukul lawan. Leon lebih memilih menunggu lawan menyerang, baru diserang balik. Nah, kalau semisalnya lawan juga ikutan nunggu, maka Leon memilih menyerang dengan tendangan. Karena dengan tendangan, serangan mudah sampai, tanpa harus badan maju ke depan. Nah, dari situ, Leon selalu unggul soal signifikan strike. Ketika melawan Colby, Leon selalu menunggu Colby masuk atau condong badan ke depan, baru di-counter. Tapi kelemahan dari tipe fighter ini adalah, dia butuh waktu panjang untuk bisa meng-KO lawan. Kecuali kalau powernya nggak ngotak, kayak Conor McGregor, Alex Pereira, atau Francis Ngano. Jadi jangan heran, kalau kemenangan Leon mayoritas adalah decision. Dan fighter tipe seperti ini akan kehilangan banyak poin, jika bertemu fighter yang punya grappling tingkat dewa, di mana dia akan dikontrol sepanjang waktu, sehingga Leon kalah jauh soal poin. Maka Hamzat dan Syafqat tentu mampu mengontrol Leon dalam waktu lama. Faktor keempat, grappling Leon membaik. Sebenarnya Leon ini tipe fighter yang MMA banget, kayak Syafqat Rahmonov, John Jones, dan Stipe Miocik. Jadi punya kemampuan merata. Tapi bedanya, Leon nggak ada yang menonjol, tapi merata. Aduh striking oke, aduh grappling juga oke. Bukti grappling Leon bagus adalah, Leon juga lebih sering melancarkan takedown lebih dulu. Bahkan saat melawan Usman, Colby, dan Rafael Dusanjos pun, Leon tidak takut melakukan takedown. Nah, kalau tipe fighter yang merata begini, pasti memiliki fight IQ yang sangat tinggi. Dia punya seribu cara untuk menyerang, dan seribu cara untuk bertahan. Karena titik serangannya bukan cuma satu, seperti Dasin Poirier, tapi titik serangannya ada di seluruh tubuh lawan. Dan kalau soal kemampuan merata, Syafqat dan Hamzatlah orangnya. Faktor kelima, adalah ketenangan Leon. Apapun yang terjadi, Leon tetap tenang, dan tidak pernah panik. Semua kata-kata Colby, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau soal dihina ayahnya, itu sih udah keterlaluan. Tapi semarah-marahnya Leon, tetap aja gak pake banyak omong. Leon tetap banyak diemnya. Dan kalau di dalam oktagon, saking tenangnya, Leon menjadi sangat jeli membaca serangan lawan, sehingga Leon sangat baik melancarkan footworknya. Setiap kali Colby menyerang, Leon dengan sangat mulus, mundur tanpa kena serangan. Nah, footwork ini, termasuk salah satu senjata utamanya Leon. Nah, kalau menurut teman-teman, apa yang membuat Leon sulit digalahkan, dan dengan cara apa Leon digalahkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.